Hai hai hai, kembali lagi di Jalengan Drama. Terima kasih ya buat kalian yang masih setia di channel ini. Mimin sayang deh sama kalian semua. Oke, kali ini kita lanjutkan ya serial drama Korea yang berjudul My ID is Gangnam Beauty. Dan sekarang kita sudah masuk di episode ke-14. Melanjutkan di episode kemarin, saat itu Mire secara terang-terangan mengakui hubungannya dengan Dokyung di hadapan Su A. Dokyung pun menjadi terkejut saat Mire mengatakan hal tersebut. Padahal sebelumnya mereka telah sepakat untuk merahasiakannya. Kemudian Su A yang mendengar pernyataan dari Mire itu langsung mengucapkan selamat kepadanya. Dan dia juga langsung pergi meninggalkan mereka. Lalu setelah Su A pergi, Dokyung langsung mendekati Mire dan menanyakan kepada Mire tentang kesepakatan yang mereka buat tadi. Karena saat ini Mire malah membongkarnya. Saat itu Mire beranggapan bahwa Su A tidak akan membongkarnya karena mereka berpacaran setelah Dokyung menolak Su A. Dan hal itu pasti akan menjatuhkan harga diri Su A. Dokyung yang mendengar pernyataan Mire tersebut pun mulai menjadi senang. Karena saat ini Mire telah berubah menjadi wanita yang pemberani. Saat berada di ruang praktek, terlihat Dokyung yang secara sembunyi-sembunyi sedang mengirimkan pesan kepada Mire. Ia ingin mengajaknya untuk makan malam bersama. Padahal saat itu mereka terlihat saling berdiri berhadapan. Tetapi karena Dokyung dan Mire masih takut hubungan mereka terbongkar, jadi mereka terpaksa melakukan hal tersebut. Di samping itu ternyata Su A mengetahuinya. Dan dia juga terlihat sangat tidak menyukai kedekatan Mire dan Dokyung. Di sisi lain, terlihat Yunwo yang masih memikirkan tentang surat cinta yang diberikan oleh salah satu siswi yang menyukainya. Saat itu dia mencoba untuk menelpon siswi tersebut. Dan mengajaknya untuk bertemu di sebuah kafe. Saat mereka bertemu di kafe tersebut, Yunwo terlihat sangat guguk. Karena siswi yang menyukainya mempunyai sifat yang sangat tomboy. Dan sebenarnya siswi tersebut juga bukan kriteria tipe Yunwo. Maksud Yunwo mengajaknya bertemu saat itu sebenarnya ingin menolak cintanya. Tetapi ternyata siswi tersebut sudah mengetahui jika Yunwo akan menolaknya. Karena dia tahu bahwa dirinya bukanlah tipe wanita idaman Yunwo. Yunwo pun merasa lega dapat menyelesaikan masalah itu. Kemudian setelah menghabiskan minumannya, siswi tersebut juga langsung berpamitan kepada Yunwo untuk pergi. Lalu saat itu terlihat Mire yang sedang memilih parfum untuk pria. Karena dia berniat akan memberikannya kepada Dokyung. Dan setelah itu dia langsung pergi menuju ke restoran yang sudah dipilih oleh Dokyung. Karena takut terlihat oleh teman-temannya yang lain, Mire pun berusaha untuk menutupi wajahnya saat memasuki restoran tersebut. Tetapi bagi Dokyung, hal itu malah membuatnya terlihat sangat mencolok. Kemudian setelah mereka memesan makanan, Mire meminta izin kepada Dokyung untuk pergi ke toilet. Tak berselang lama, tiba-tiba saja Tae Hee dan salah satu temannya juga datang ke restoran tersebut. Dokyung yang melihat mereka pun menjadi panik. Dan dia juga langsung menyembunyikan tas Mire agar tidak ketahuan. Saat itu ternyata mereka melihat Dokyung yang sedang duduk sendiri dan mereka juga langsung menyapanya. Karena mereka penasaran, mereka pun sempat menanyakan kepada Dokyung apakah dia makan di restoran itu bersama seseorang. Tetapi karena Dokyung tidak ingin ketahuan, saat itu dia malah mengatakan jika dia hanya datang sendiri. Lalu mereka pun pergi meninggalkan Dokyung. Kemudian Dokyung langsung mencoba untuk menghubungi Mire. Tetapi ternyata saat itu handphonenya berada di dalam tas. Saat Mire akan kembali ke tempat duduknya, Dokyung langsung memberi kode kepada Mire bahwa di sana ada dua orang teman kampusnya. Mire yang melihat teman kampusnya itu pun menjadi panik. Dan dia langsung kembali bersembunyi di dalam toilet. Lalu karena handphone Mire berada di dalam tas, saat itu Dokyung meminta kepada salah satu pelayan yang ada di sana untuk mengantarkan tas Mire ke dalam toilet. Tak lama setelah itu Dokyung melihat Tae Hee yang juga akan pergi ke toilet. Dan saat itu Dokyung langsung menghubungi Mire untuk memberi tahu bahwa Tae Hee sedang berjalan ke toilet. Mire pun kembali panik, tetapi untungnya dia dapat bersembunyi. Karena hal itu akhirnya Mire dan Dokyung pun tidak jadi makan bersama. Dan mereka pun lebih memilih untuk meninggalkan restoran tersebut. Di sisi lain terlihat Su A yang mendapat telepon dari Yong Tae untuk mengajaknya bertemu di cafe. Dan saat mereka bertemu, ternyata Yong Tae bermaksud untuk menyatakan perasaannya kepada Su A. Dan dia juga memberikannya sebuah hadiah. Namun saat itu Su A menolaknya. Yong Tae pun menjadi terkejut. Karena selama ini dia menganggap jika Su A menyukainya. Tetapi ternyata Yong Tae hanya salah paham. Karena Su A selalu membuatnya menjadi baper. Di samping itu tanpa sengaja, Yena juga datang di cafe tersebut. Dan dia melihat Yong Tae sedang bersama dengan Su A. Kita kembali kepada Mire. Saat itu dia sudah berada di close-nya. Dan dia juga mulai menceritakan tentang hubungannya itu kepada Hyun Joon. Hyun Joon yang mendengar itu pun juga menjadi ikut bahagia. Sampai-sampai dia menggoda Mire karena dia tahu jika Mire pasti akan bermesraan dengan Do Kyung. Di waktu yang bersamaan, ternyata Do Kyung juga mulai memberitahukan tentang hubungannya itu kepada Hyun Wo. Dan Hyun Wo yang mendengar itu pun juga memberinya selamat. Walaupun hatinya sedikit terluka. Keesokan paginya, Mire kembali berangkat menuju ke lab bersama dengan Do Kyung. Tetapi sebelum mereka berangkat, Do Kyung mengajak Mire ke minimarket terlebih dahulu untuk membeli masker. Alasan Do Kyung membeli masker tersebut agar dirinya tidak diketahui oleh teman-temannya saat berjalan berdua bersama Mire. Kemudian setelah itu, mereka berdua pun memakainya dan berjalan bersama sambil bergandingan tangan. Tetapi saat itu, semua orang-orang yang berada di sekitarnya malah menjadi memperhatikannya. Karena penampilan mereka seperti orang yang sedang mempunyai penyakit parah. Mire pun menjadi kurang nyaman saat itu. Dan akhirnya, Mire memutuskan untuk melepas maskernya. Lalu, Mire juga meminta kepada Do Kyung untuk melepasnya juga. Tetapi dalam hati Do Kyung, sebenarnya dia tidak mau untuk melepaskannya karena jika dia melepaskan maskernya, dia tidak lagi bisa menggandeng tangan Mire. Dengan terpaksa, akhirnya mereka pun berjalan tanpa bergandingan tangan. Lalu, saat berada di lab, ternyata Yena bersama dengan Tae Hee sedang menuju ke toilet. Dan saat itu, mereka malah berpapasan dengan Yoo Eun. Saat berada di dalam toilet, Yena mulai menceritakan tentang kejadiannya semalam kepada Tae Hee. Bahwa dia melihat Young Tae sedang bersama dengan Soo A di sebuah kafe. Saat itu, Yena beranggapan jika Young Tae menyukai Soo A. Dan dia juga mengira, pasti karena hal itulah yang menjadi penyebab putusnya hubungan di antara mereka. Tae Hee yang mendengar perkataan itu pun juga mulai menyadarinya. Karena saat Tae Hee berkencan dengan Young Tae, Young Tae selalu memikirkan orang lain. Dan bahkan, Tae Hee juga pernah melihat Young Tae secara diam-diam mengirimkan pesan kepada wanita lain. Di samping itu, ternyata Yoo Eun mendengar percakapan mereka. Karena hal itulah, Yoo Eun menjadi semakin penasaran dengan Soo A. Dan dia langsung pergi untuk menemuinya di ruang praktek. Saat berada di ruangan, ternyata Yoo Eun langsung mengajaknya untuk makan siang bersama. Karena Yoo Eun tahu jika saat ini, Soo A masih merasa tidak nyaman dengan Doug Young. Dan Soo A pun juga menyetujuinya. Di sisi lain, terlihat Mire yang sedang makan bersama dengan Ji Hyo. Kemudian, tak lama setelah itu, Doug Young juga datang dan berniat akan bergabung bersama mereka. Mire pun juga memberi kode kepada Doug Young untuk duduk di sebelahnya. Dan saat itu, Doug Young malah lebih memilih untuk duduk di sebelah Ji Hyo. Karena dia takut jika nanti Ji Hyo mengetahui hubungannya. Tetapi di sini, Ji Hyo malah langsung menyuruh Doug Young untuk duduk di sebelah Mire. Karena dia tahu jika Doug Young hanya mau berteman dengan Mire. Kemudian, Mire mulai membantah perkataan dari Ji Hyo tersebut bahwa Doug Young tidak selalu duduk di sebelahnya. Lalu saat itu, Ji Hyo mulai penasaran dengan Doug Young dan dia juga mulai bertanya kepada Doug Young apakah dia sudah mempunyai pacar. Saat itu, Doug Young malah mengatakan jika dirinya memang sudah mempunyai pacar. Mire yang mendengar perkataan Doug Young tersebut mulai menjadi panik. Dan dia juga takut jika Doug Young keceplosan. Tetapi untungnya, Doug Young tidak menyebutkan nama pacarnya tersebut. Kemudian setelah itu, Doug Young kembali mengajak Mire untuk berbicara empat mata. Dan di sini, mereka mulai membahas tentang hubungan mereka. Sebenarnya, mereka juga tidak mau jika hubungannya itu terus dirahasiakan. Saat itu, Mire meminta maaf kepada Doug Young. Karena dia masih sangat takut dengan gosip yang akan beredar di kampusnya jika semua teman-temannya mengetahui hubungan mereka. Mire sangat merasa bersalah dan dia juga merasa jika Doug Young akan marah karena hal tersebut. Tetapi saat itu, Doug Young juga mengatakan jika dirinya tidak marah kepada Mire. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba saja ibu Doug Young datang dan memergoki mereka yang sedang berduaan. Seketika itu, Doug Young dan Mire pun menjadi terkejut. Sang ibu yang melihat mereka terkejut malah menjadi tahu jika saat ini mereka sedang berpacaran. Dan ternyata, sang ibu pun juga malah senang. Karena sebenarnya, sang ibu sangat berharap jika Mire dan Doug Young berpacaran. Kemudian, sang ibu kembali pergi meninggalkan mereka. Mire pun menjadi kebingungan karena dia melihat ibu Doug Young yang sangat santai saat mengetahui jika anaknya mulai berpacaran. Enak banget ya guys, langsung dapat restu. Di sisi lain, terlihat Yu Eun yang sedang makan bersama dengan Su A. Dan saat itu, Su A langsung bertanya kepada Yu Eun tentang maksud dan tujuannya mengajak makan bersama. Di sini, Yu Eun mulai menceritakan bahwa beberapa hari yang lalu di sekitar tempat tinggalnya, dirinya sempat melihat Su A yang diantar pulang oleh Young Tae. Karena pernyataan itu, Su A mulai gugup dan dia juga mulai berbohong tentang kejadian yang sebenarnya terjadi saat itu. Kemudian, Yu Eun kembali mengatakan jika semalam, Yena juga sempat melihat Su A bersama dengan Young Tae di sebuah kafe. Dan hal itulah yang membuat Yena dan Tae Hee menjadi mengira jika penyebab hubungan Tae Hee putus itu karena Su A. Kemudian, Su A kembali membohonginya dengan mengatakan jika saat berada di kafe, dirinya hanya memberikan saran agar hubungannya bersama Tae Hee menjadi lebih baik. Tetapi, Yu Eun tidak mudah percaya begitu saja. Dan dia juga meminta kepada Su A untuk tidak sungkan menceritakan semua masalahnya kepadanya. Karena perkataan itu, Su A pun menjadi terdiam tanpa kata. Kemudian, terlihat Chun Wo yang sedang memasuki ruang kemahasiswaan. Dan saat itu, dia memergoki salah satu temannya yang sedang melihat handphonenya. Saat mengetahui Chun Wo datang, temannya tersebut malah menjadi gugup. Chun Wo yang melihat itu pun mulai penasaran dan dia juga langsung merebut handphone milik temannya. Saat itu, ternyata Chun Wo melihat foto-foto Su A yang disebar di grup media sosial kampus. Dan di foto tersebut juga banyak komentar-komentar negatif tentang Su A. Lalu, setelah melihat foto tersebut, Chun Wo mulai beranggapan jika saat itu Su A pasti sedang mengalami stres. Karena cintanya ditolak oleh Do Kyung. Temannya itu pun juga menjadi kaget mendengar perkataan Chun Wo itu. Kemudian saat itu, Chun Wo berniat akan menghiburnya. Dan dia juga malah menyuruh temannya untuk menghubungi Su A. Tetapi saat itu, temannya tersebut malah langsung pergi meninggalkannya. Di sisi lain, terlihat Hye Kyung yang akan pulang sekolah. Tetapi saat itu, tiba-tiba saja Hye Kyung juga dipanggil oleh asisten ayahnya. Dan dia meminta agar Hye Kyung mau menemui ayahnya sebentar. Ternyata saat itu, tujuan sang ayah bertemu dengan Hye Kyung adalah untuk memintanya agar Hye Kyung mau menghapus semua video-video di media sosialnya. Dan karena hal itu, kini nama sang ayah yang menjabat sebagai wali kota tersebut juga menjadi buruk. Saat itu, ternyata Hye Kyung juga sudah mengetahuinya. Dan dia mengatakan bahwa semua video-video di akunnya sudah dihapus. Tetapi dia juga mengatakan jika dia tidak bisa menghapus video-video yang sudah tersebar di media online lainnya. Sang ayah pun menjadi kesal kepada Hye Kyung. Dan dia mulai menyalahkannya karena sudah memamerkan tas mahal di video tersebut. Tetapi di sini, Hye Kyung juga menyalahkan sang ayah karena sang ayah lah yang membelikan tas tersebut tanpa Hye Kyung memintanya. Kemudian Hye Kyung pun langsung pergi meninggalkannya. Lalu terlihat, Do Kyung dan Miree sedang pulang bersama dengan menaiki bus. Dan saat itu, Do Kyung berencana akan mengajak Miree untuk pergi dari kota itu agar tidak ada teman-temannya yang memergoki mereka berpacaran. Tapi tak berselang lama, Miree mendapat telepon dari Hyun Joon yang memberitahunya jika hari ini dia akan pulang ke rumah orang tuanya. Do Kyung yang mendengar itu pun mulai mempunyai ide dan dia juga tahu jika saat ini hanya ada Miree sendiri di kos. Do Kyung pun mulai memancing Miree agar Miree mau mengajaknya untuk ke kosnya. Dan saat itu, tiba-tiba saja Miree langsung mengajak Do Kyung untuk datang ke kosnya. Mendengar ajakan itu, Do Kyung pun langsung menerimanya. Saat Miree dan Do Kyung akan masuk ke dalam kos, di sini Do Kyung meminta izin kepada Miree untuk pergi membeli sesuatu. Dan meminta Miree menunggu di dalam. Miree pun sangat senang saat itu dan dia langsung bergegas untuk masuk ke dalam kosnya. Tetapi saat Miree berada di dalam, ternyata kedua orang tuanya sudah berada di sana. Dan karena hal itu, Miree pun menjadi terkejut. Di samping itu, ternyata Do Kyung sedang membeli kue dan minuman untuk dimakan bersama Miree. Dan saat itu, dia juga mendapat pesan dari Miree yang mengatakan jika kedua orang tuanya sedang berada di kosnya. Dan Miree juga meminta Do Kyung untuk menunggunya. Di sisi lain, terlihat Su A yang sedang berjalan pulang. Dan saat itu, dia masih memikirkan perkataan Yuan tadi siang. Kemudian, tiba-tiba saja Su A mendapat telepon dari salah satu seniornya yang mengajaknya bertemu di kafe. Karena ada hal penting yang akan dibicarakan. Saat Su A tiba di kafe tersebut, seniornya itu berniat akan memberi tahunya tentang foto-foto dirinya yang tersebar di internet. Namun, belum sempat menjelaskan hal tersebut, tiba-tiba saja Jun Wo datang dan mengganggu pembicaraan mereka. Karena hal tersebut, senior itu menjadi kesal dan dia langsung menarik Jun Wo untuk keluar. Saat berada di luar, Su A melihat api seniornya itu dan mendapat sebuah pesan yang menyebutkan namanya. Karena Su A penasaran, dia pun langsung membuka sebuah pesan itu. Dan saat itu, Su A melihat beberapa foto dirinya yang beredar di grup media sosial kampus. Lalu saat seniornya itu kembali, Su A langsung menanyakan foto-foto tersebut kepadanya. Kemudian, senior itu malah berbalik bertanya kepada Su A. Karena foto-foto tersebut mirip dengannya. Saat itu, Su A langsung membantahnya dan dia juga mengatakan jika itu bukan dirinya. Lalu tiba-tiba saja Jun Wo kembali datang. Dia merasa tidak terima dengan perlakuan temannya tersebut dan dia juga malah membuat keributan di sana. Karena hal itu, Su A menjadi pergi meninggalkannya. Di sepanjang perjalanan pulang, Su A mulai terlihat sangat panik setelah melihat foto itu. Dan dia juga menjadi bertanya-tanya, siapa yang melakukan hal tersebut? Kita kembali ke Dokyung. Saat itu, dia dengan sabar menunggu kabar dari Mire di sebuah taman. Dan akhirnya, tak berserang lama, Mire kembali memberinya kabar bahwa kedua orang tuanya kini sudah pulang. Dokyung yang mendapat kabar itu pun langsung bergegas untuk pergi ke kosnya. Tiba-tiba Dokyung di sana, Mire menyambutnya dengan sangat baik. Dan saat itu, mereka berdua berhasil makan malam bersama. Di sini, Mire juga kembali mengatakan jika hari ini adalah hari pertama mereka makan bersama setelah berpacaran. Dan setelah mereka selesai makan, mereka pun mulai kebingungan akan berbuat apa. Saat itu, Mire mengajak Dokyung untuk membuat lilin aroma. Tetapi, karena Dokyung ceroboh, dia malah memegang teko yang sedang dipanaskan untuk memanaskan lilin. Dan karena hal itu, tangan Dokyung menjadi terbakar. Kemudian, Mire langsung mengubati tangan Dokyung dengan membawanya ke westafel untuk dibasu dengan air. Karena perlakuan Mire tersebut, Dokyung menjadi mulai merasa jika Mire sangat sayang kepadanya. Saat itu, Mire juga berniat akan mengumpres tangan Dokyung dengan es batu. Tetapi, saat Mire akan pergi mengambilnya, tiba-tiba saja Dokyung malah menarik tangannya dan langsung memenuknya dari belakang. Uhuy! Dan, bagaimana kah cerita selanjutnya? Sampai bertemu di episode berikutnya. Jangan sampai ketinggalan ya. Gamsahamnida! Jangan sampai ketinggalan ya.